Pendekar rambut emas jelit 22. Salima berkelebat. Dia membuka tirai jendela kereta, seorang wanita cantik lain situ. Rupanya dialah yang tadi bercakap-cakap dengan Louis Tai, menunduk dan tak berani beradu pandang dengan Salima, yang tertegun dan segera menutup kembali tirai kereta itu. Dan ketika dia mundur dan orang siswa itu mengeluh memohon ampun tiba-tiba Salima menyambar tengkuk laki-laki ini. Kau mau kemana? Ampun, aku-aku akan ke Telaga Poyang. Lihiap. Kami mau berbulan madu. Kau baru menikah? Ya, ini istriku ketiga, eh KDU Louis Tai. Gugup, Salima mendengus dan semarat mendengar romongan itu. Orang yang kebanjiran harta rupanya juga senang men perempuan. Tambah istri dan bini gelap. Dan ketika Louis Tai tampak pucat dan menggigil mohon dibebaskan maka Salima melirik Suhengnya. Bagaimana, orang ini tak mencurigakan, Suheng? Kau mau membebaskannya pergi? Kim Emo Ueng tersenyum. Sebenarnya dia pribadi tak punya urusan apa-apa dengan si tukang lukis ini. Laki-laki itu laki-laki biasa yang tidak pandai. Silat. Dan karena Louis Tai tak dilihatnya membawa sesuatu yang mencurigakan selain wanita di dalam kereta itu akhirnya pendekar rambut emas mengangguk tertawa kecil. Orang Shisung ini pemeras, Sumoy. Rupanya sekarang dia kaya dan punya kereta sendiri. Kalau dia mau bersenang-senang biarlah kau lepaskan dia, mungkin benar mau berbulan madu. Kalau dia bohong Salima cemberut. Bukankah mudah menangkap dan membekuknya kembali Kim Emo Ueng tertawa. Lepaskan dia, Sumoy. Kasihan nanti dia terkencing-kencing. Salima mengangguk. Ia sudah menendang pantat laki-laki itu, Louis Tai terpekik tapi girang dibebaskan. Kim Emo Ueng memang tidak segala Sumoynya. Dan ketika laki-laki itu mengucap terima kasih dan buru-buru melompat di atas keretanya maka Louis Tai kabur membedal kudanya itu, dipandang Kim Emo Ueng yang tersenyum geli sedangkan Salima mengerutkan kening tak puas. Kalau bukan Su Hengnya tentu tidak akan memperlama urusannya. Mungkin si tukang gambar itu dihajar dulu sebelum dilepaskan. Dan ketika kuda itu lenyap di kejauhan sana dan Kim Emo Ueng duduk kembali maka pendekar ini membuka bungkusan roting, reti kering. Sumoy, ayo istirahat. Kita tangsel perut. Dulu. Salima menurut. Ia duduk di samping. Su Hengnya, diketawai Su Hengnya yang geli melihat Salima masih cemberut. Dan ketika Salima bertanya kenapa Su Hengnya itu ketawa maka Kim Emo Ueng menjawab, kau cemberut seperti kuda marah, Sumoy. Mana bisa aku menahan geliku? Aku tergelitik, kau sungguh terasa lucu. Aku kau anggap kuda? Saat itu kereta lain juga muncul. Ah, polusi jagi. Kita sungguh sial kalau duduk di pinggir jalan. Salima mengomel, merasa terganggu tapi Kim Emo Ueng senyum, senyum saja, memandang kereta itu yang sebentar kemudian tiba di dekat mereka. Dan ketika debu mengepul tinggi dan Salima menutupi hidung sambil memaki mendadak kereta berhenti di depan mereka diiring-iring kekudanya yang tinggi, jelas si kusir menyentak tali kekangnya dengan kuat. Kalian melihat kereta di sini? Kim Emo Ueng mengerutkan kening. Si Saiz itu bertanya dengan nyaring kepada mereka, sikapnya tak menghormat dan Salima sudah bangun berdiri. Kemarahannya bangkit dan siap membentak Saiz itu. Kim Emo Ueng tahu ini. Maka ketika Salima melotot dan Saiz itu kembali bertanya tiba-tiba pendekar ini bangkit berdiri menahan lengan Sumoy-nya, berbisik agar Sumoy-nya diam. SST, tenang. Tak perlu marah-marah, Sumoy. Biar ku jawab Saiz kereta IEU, dan menghadapi lawan bicaranya segera Kim Emo Ueng menggeleng. Kami tak tahu, kami tak melihat kereta apapun di sini kecuali kertamu. Kalian siapa dan mencari apa? Huh, untuk apa bertanya? Kau rupanya bodoh. Sudahlah, ku cari sendiri, tar dan cambuk yang dilecutkan ke punggung kuda tiba-tiba membuat kereta bergerak kembali dan roda pun berderap di jalanan berbatu. Salima memaki dan hampir tidak tahan. Tapi suhengnya yang mencekal lengannya tak membiarkan gadis itu membuat ribut sudah mencegah. Tak perlu, biarkan dia pergi, Sumoy. Kita mengasuh lagi dan Ayo nikmati arak. Tapi kusir itu kurang ajar, aku gemas ingin menggaploknya. Sudahlah, tak perlu ribut, Sumoy. Ayo urus pekerjaan kita sendiri dan duduk kembali. Kim Emo Ueng menarik Sumoy-nya, menenangkan Sumoy-nya itu sementara Salima. Cemberut dipaksa menurut. Kim Emo Ueng telah membohongi kusir kereta itu dengan jawabannya yang tidak betul. Memang sengaja untuk membalas sikap orang yang tidak menghormat. Tapi ketika mereka duduk kembali melanjutkan istirahat tiba-tiba dua kereta sekaligus datang berderap mendekati tempat mereka. Sialan, kenapa kita diganggu saja, Su Heng? Sebaiknya kita tak usah duduk di sini, orang-orang di kereta itu mengentuti kita dengan debu yang keparat. Salima marah kembali, bangkit dan melotot memandang dua kereta itu. Deraknya di jalanan berbatu terdengar kasar mengganggu telinga. Dan ketika mereka tiba di depan matu dan berhenti dengan mendadak maka si Saiz kereta bertanya pada mereka. Hei, kalian berdua. Adakah melihat kereta lain sebelum kami? Salima gusar, kami tak tahu. Cari sendiri dan tak perlu bertanya. Eh, kau berani kurang ajar? Ini rombongaan Liang Taijin, menyesal kau nanti dan si Saiz yang menjeletarkan cambuk pura-pura mengancam tiba-tiba membuat Salima tak dapat menahan diri dan sudah berkelebat ke depan. Gadis ini sebenarnya sudah dibakar dua kali oleh dua kereta duluan, tentu saja naik pitam dan sengit melihat lagak si kusir. Maka begitu orang membunyikan cambuk dan pura-pura mengancam padanya tahu tabu Salima telah melompat dan berkebebat menarik kusir itu. Tangannya bergerak menyambar, luar biasa cepat dan si kusir tahu-tahu menjerit. Dan ketika Salima membanting dan melempar kusir itu maka si Saiz berteriak dengan pantat menimpa batu lebih dulu. Beruk aduh. Si kusir dan seisi kereta terkejut. Kusir itu tak dapat bangun berdiri, punggungnya serasa patah. Salima telah membuat guncangan di dalam kereta. Kin Emo Eng sendiri terkejut. Ulah sumuinya tak dapat dia cegah. Dan ketika kusir di kereta kedua ribut-ribut dan para penumpang membuka tirai kereta muka tampaklah sembilan laki-laki melayang keluar dengan marah. Salima sudah kembali turun dan berhadapan dengan sembilan laki-laki itu, dipimpin seorang kakek yang wajahnya bengis, tangannya membawa sebatang cakar baja yang berbentuk cakar ayam. Tapi ketika Kim Emo Eng berkelebat mendekati sumuinya dan kakek bercakar baja itu melihat pendekar ini mendadak dia tertegun berseru tertahan. Kim Emo Eng. Kim Mon Eng juga terkejut. Dia mengenal kakek itu yang bukan lain Sien Ka Elo Jin adanya, pembantu Mao Tan Jin di Kota Raja. Kakek yang pernah dia hajar dan tentu saja kini terkejut melihat dia di situ, kakek ini gentar dan mundur setindak. Delapan temannya yang lain juga mengkerut mendengar disebutnya nama Kim Emo Eng, betapapun nama itu cukup membuat mereka gentar dan nyali pun menciut. Dan ketika Kim Emo Eng terbelalak dan Sien Ki Lo Jin serta teman-temannya mundur menjauh maka dari atas kereta keluar seorang laki-laki bertubuh gemuk yang buru-buru memberi hormat. Airh, Kim Emo Eng tai hiap kiranya. Maaf, maaf, jangan berkelahi, tai hiap, jangan berkelahi. Kami tak suka ribut-ribut. Kusir kami mungkin salah, ini tentu tia changsian li li hiap itu. Maaf, aku li yang tai jin mohon tai hiap tak mengganggu dan membiarkan orang-orang kami meneruskan perjalanan. Aku akan menyampaikan banyak terima kasih atas kemurahan tai hiap. Laki-laki gemuk itu sudah menjura, mukanya khawatir dan kelihatan cemas. Kim Emo Eng tak mengenal laki-laki ini tapi sudah mendengar namanya, li yang tai jin, gubernur li yang yang menjadi atasan bupati wang, ayah dari Chao Chun itu. Dan ketika orang kembali berulang-ulang, menyampaikan maaf dan sin ki lo jin serta teman-temannya juga tampak gelisah terutama memandang semuanya itu maka Kim Emo Eng yang lembut hati dan pemurah ini sudah mengangguk. Tai jin, kau kiranya gubernur li yang itu? Kami tak mengganggu, hanya kusir itulah yang tak sopan menegur kami. Kami tak apa-apa. Kalau kalian mau meneruskan perjalanan tentu saja kami tak menghalang, kami bukan penyamun. Tapi kenapa kalian buru-buru? Dan kusirmu itu harus berlutut mengangguk-angguk seratus kali kepadaku, tai jin. Dia tak boleh pergi kalau belum memenuhi permintaanku. Salima berseru nyaring, masih marah dan berkilat memandang semua yang ada di situ. Betapapun sin ki lo jin tak berani bercuit dan tahu keganasan sumoy Kim Emo Eng ini. Nama tiat iang sian, li cukup membuatnya li orang kuncup. Salima bersungguh-sungguh dan memandang penuh hancaman pada kusir kereta itu, juga li yang tai jin, gubernur yang dipelototi tapi tak berani balas memandang. Pertanyaan Kim Emo Eng agak tak diperhatikan karena kedahuluan salima. Li yang tai jin mengangguk-angguk dan memandang marah pada sais kereta itu. Dan ketika gubernur ini membentak kusirnya agar berlutut dan minta ampun seratus kali. Di depan salima akhirnya dengan pucat dan muka ketakutan kusir kereta itu menjalankan hukumannya. Bab, baik, ampunkan aku, li hiap. Ampunkan aku sais itu berlutut, mengangguk-angguk dan sudah menyampaikan permintaan maafnya berulang-ulang. Sekali, dua kali sepuluh kali dan akhirnya seratus kali tanpa kurang. Tentu saja dia ketakutan dan kecapaian. Salima tak memerinya kelonggaran. Dan ketika seratus kali sais itu menyampaikan rintihannya dan salima tersenyum mengejek maka sais ini pun terguling roboh ketika habis mengucapkan kata-katanya itu, tak kuat karena buku-buku tulangnya serasa patah. Pingsan. Dan Liang Taijin segera menyuruh kusir satunya mengangkat temannya itu, menghadapi salima. Bagaimana kami bisa pergi, li hiap? Atau Kim Taihiap mungkin akan memberi petunjuk kepada kami? Kim Emowueng menarik napas. Sudahlah kau pergilah, Taijin. Kami tak akan mengganggu asal kalian baik-baik saja. Terima kasih. Kami memang tak mengganggu siapa-siapa, Taihiap. Kalau rombonganku ini pun melakukan kesalahan tak sengaja sukalah kau memaafkannya pula. Liang Taijin girang, membungkuk dan menjura di depan Kim Emowueng. Maklum pendekar ini lebih lunak dibanding salima. Dan ketika gubernur itu mengajak orang, nol rangnya pergi akhirnya Kim Emowueng mendapat teguran sumoinya. Suheng, kenapa si Cakarayam itu tak dihajar duluan? Bukarkah dia orangnya mau Taijin ah? Kita tak perlu ribut-ribut, Sumoy. Bukankah mereka tak mengganggu kita? Kusir yang bersalah itu telah menerima hukumannya, sebaiknya kita biarkan mereka dan kita urus persoalan kita sendiri. Apa yang mau kau kerjakan? Tanya. Salima. Kau sendiri, apa yang mau kau kerjakan? Kim Emowueng balik bertanya. Eh, kenapa balik bertanya? Bukankah kau yang memimpin, Suheng? Aku tinggal menurut, kau yang mengatur dan menentukan perjalanan ini. Hektometer, aku sebenarnya tak tahu harus berbuat apa. Tapi aku ingin kepoyang. Bagaimana, Sumoy? Untuk apa? Mencari apa di sana? Kau mau, Hektometer, kau mau bersenang-senang seperti orang Shisoo itu. Salima memandang tajam Suhengnya, ada kesan tak senang. Tapi Kim Emowueng yang tertawa menyambar Sumoynya ini berkata, Sumoy, pikiran apa yang mengganggu dirimu ini? Bukankah kau ada di sampingku? Kalaupun bersenang-senang tentu aku akan mengikut sertakan dirimu. Tidak, aku tidak bermaksud seperti Solwitai itu melainkan ingin mengikuti perjalanan Liang Taijin. Tidakkah kau curiga kenapa pembesar ini bersama orang-orangnya Mao Taijin? Kukira kau acuh saja, Suheng. Kiranya diam-diam kau pun menaruh curiga. Salima akhirnya girang, kedua matanya bersinar karena sesungguhnya memang itulah yang dia inginkan, menyelidiki dan mengetahui apa yang sebenarnya ingin dilakukan empat rombongan kereta itu. Lui Tai dan terakhir Liang Taijin, mereka rupanya menyimpan sesuatu rahasia. Salima sudah gatal untuk mengetahui ini. Maka ketika Suhengnya berkata ingin ke Po yang mengikuti rombongan orang-orang berkerta itu, dia pun menjadi girang dan setuju, tentu saja tak menolak. Baik, kapan kita berangkat, Sung? Ah, mau kapan lagi kalau bukan sekarang? Tapi jangan timbulkan curiga. Po yang cukup jauh, Sumoy. Sebaiknya kita berhati-hati dan ikuti secara. Diam-diam. Aku curiga pada orang-orang pemerintah itu, rupanya ada sesuatu yang penting. Kereta pertama itu dan maksudku. Ya, dan aku sudah curiga sejak kuita di kereta pertama itu, Suheng. Sayang kau membebaskan pelukis itu dan membiarkan dia pergi. Kau tak tahu maksudku. Ah, kau bodoh, Sumoy. Justeru dengan begitu Lui Tai dan teman-temannya itu merasa aman karena mengira kita tak mengejar mereka. Kim Emoueng tertawa. Kita tak boleh menunjukkan kecurigaan kita, Sumoy. Sebab sekali mereka tahu mungkin mereka bungkam atau melarikan diri. Jadikah sudah curiga pertama kali? Ya, kau kira tidak? Aku pura-pura saja, Sumoy. Aku mengelabui mereka agar mereka tidak curiga kepada kita. Ah, hebat. Aku terkecoh. Sungguh Tolol dan Salimah yang tertawa memandang Subengnya tiba-tiba ganti menyambar lengan Suhengnya itu. Kalau begitu ayo, Suheng. Kita berangkat Salimah menyendal lengan Suhengnya, mengajak Suhengnya pergi dan berkelebat mengerahkan ginkang. Tentu saja Suhengnya mengangguk dan mengikuti, tertawa melihat Sumoynya itu begitu gembira. Dan begitu keduanya. Berendeng dan berlari cepat bersama akhirnya rombongan empat kereta itu pun disusul, tanpa banyak cakap lagi. Kemana rombongan liang taijin dan kereta, kereta lain itu? Sungguh menarik untuk diikuti. Kim Emohu Eng dan Salimah mendapatkan empat kereta ini berhenti sebentar di kota YIN. Mereka memasuki sebuah rumah gedung di pinggiran kota, keluar lagi dan tak lama kemudian meneruskan perjalanan, arahnya satu yaitu ke barat. Dan ketika mereka berhenti lagi di kota Cih dan San untuk kemudian meneruskan perjalanan dengan tergesa-gesa maka tiba di sebuah persimpangan mendadak empat kereta itu berpisah. Liang taijin dan rombongannya ke selatan, sementara Lui Tai dan kereta nomor dua terus ke barat, di mana kali ini Xin Lilojin tampak mengawal kereta Lui Tai, berpindah tempat. Dan ketika dua rombongan itu berpisah dan Salimah tertegun untuk mengikuti yang mana maka Suhengnya bertanya. Bagaimana kita berpisah juga, Sumoy? Tidak, Salimah terkejut. Aku tak mau jauh denganmu, Suheng. Sebaiknya kita ke barat dan ikuti perjalanan S. Lui Tai itu. Tapi Liang taijin penting juga diawasi. Pembesar ini pun mencurigakan gerak-geriknya ha, bagaimana kalau begitu Salimah? Bingung. Sebaiknya kita berpisah, Sumoy? Kau ikuti perjalanan S. Lui Tai itu dan aku mengejar Liang taijin. Belokan ke selatan itu akhirnya menuju pula ke Telaga Poyang. Gubernur itu rupanya memutar. Untuk apa? Mana ku tahu? Sebaiknya kita pecah tugas masing-masing, Sumoy. Aku mengejar Liang taijin itu sementara kau mengikuti si pelukis Shiso. Salimah mengerutkan kening. Dia otomatis cemberut, sungguh perpisahan ini tak dikehendakinya. Tapi ketika Suhengnya memberitahu bahwa belokan ke selatan itu akhirnya dapat menuju Poyang juga akhirnya dia mengangguk meskipun dengan berat hati. Baiklah, aku setuju, Suheng. Tapi janji, kau baru set Poyang dan kita bertemu di sana lagi. Tentu, bukankah kasak kusuk mereka mengatakan ke Poyang? Aku tentu ke sana, Sumoy. Aku tak tahu kenapa gubernur ini harus memisah. Jangan-jangan kita tercium. Salimah mengerutkan kening semakin dalam. Apakah ada orang yang mengetahui pengintaian kita? Suhengku rasa tidak? Mungkin sekedar sikap hati. Hati dari Liang taijin itu. Sudahlah, aku tak mau terlambat. Cepat kau pergi dan kita melaksanakan tugas masing-masing. Aneh, Salimah terisak. Dan ketika Kim Moueng menyuruhnya pergi dan tiga kali gadis itu belum beranjak juga akhirnya Kim Moueng memandang sumoynya ini. Apa lagi? Apa yang kau tunggu? Salimah semburat. Kau hanya menyuruhku begini saja, Suheng. Tidak, tidak memberi sesuatu. Suatu apa? Kau ingin apa tapi ketika pandang mati mereka bentrok dan Kim Moueng menangkap getaran mesra dari mati sumoynya itu mendadak pendekar ini tergetar dan tersipu merah. Maklumlah dia akan apa yang dikehendaki sumoynya ini, ucapan sayang, kecupan berpisah, meskipun sejenak. Dan ketika sumoynya mengeluh dan menubruk dirinya tiba-tiba sumoyaya itu terisak berguncang tubuh. Suheng, mestikah ku beritahu? Bukankah kau mengerti? Terpaksa, karena sumoynya menuntut dan mereka pun jelek-jelek telah mempunyai ikatan batin maka Kim Moueng memeluk dan mencium kening sumoynya itu. Itu saja, tak lebih tak kurang. Sumoynya tersenyum dan tertawa kecil, metu yang tadi dipejamkan itu terbuka. Salimah memandangnya dengan senyum dan tawa yang menggoda. Kim Moueng ikut tersenyum, agak malu. Dan ketika sumoynya mengucap terima kasih dan melompat pergi tiba-tiba gadis itu berseru dari kejauhan. Lain kali tak hanya di situ, Suheng. Aku minta seperti dulu. Kim Moueng semurat merah. Sumoynya itu memang bersikap bebas, terbuka dan belak-belakan, meskipun masih dalam batas-batas normal. Tapi ketika sumoynya lenyap dan dia menekan degup jantungnya maka Kim Moueng memutar tubuh dan berkelebat mengejar Liang Taijin. Ada sejanda menyusul kereta pembesar itu, melihat jalanan berbelok-belok dan hampir dia kehilangan jejak. Tapi begitu buruan dapat dikejar dan Kim Moueng tak ingin kehilangan lawannya lagi pendekar ini sudah melayang dan menempel di atap keret. Inilah jalan untuk mendengarkan pembicaraan di dalam. Kim Moueng mendengar pembesar itu. Menyebut-nyebut Mao Taijin, juga Lui Tai. Dan ketika kereta terus bergerak dan dua malam Kim Moueng mengikuti perjalanan gubernur itu mendadak dengan muka berubah pendekar ini mendengar rencana pemberontakan yang dipimpin Xiao Wong, ya. Berdetaklah hatinya. Kim Moueng teringat pada Mendiang Seng Piau Pangcu, kakek tinggi besar yang gagah itu, yang tewas ketika coba memberitahu pangeran mahkota, tak dipercaya dan akhirnya bertemu dengan Xiao Bin Kwei dan teman-temannya. Sungguh pembicaraan di dalam terasa penting. Mendiang Seng Piau Pangcu pun juga berbicara tentang rencana pemberontakan itu. Dan ketika pembicaraan menyebut-nyebut nama Mao Taijin dan beberapa nama lain yang dikenal Kim Moueng sebagai Menteri-Menteri Istana Makali yang Taijin mengakhiri ceritanya begini. Kita harus memberitahu pangeran mahkota, Pat Busu. Setelah itu kita melapor pada Kaisar dan pulang kembali. Baik dan delapan laki-laki di dalam kereta yang tidak berbicara lagi akhirnya diam sampai di telaga poyang. Perjalanan kiranya berakhir, dua kereta itu berhenti de'a'a Kim Moueng lesat mendahului menghilangkan jejaknya. Tentu saja tak boleh diketahui orang-orang di dalam telaga poyang mementang luas di depan dan liang taijin. Turun dari keretanya, seseorang menyambut. Nama pangeran mahkota kembali disebut-sebut dan Kim Moueng menghirap penyambut itu adalah utusan pangeran mahkota. Untuk sementara menganggap liang taijin adalah orang jujur, setia pada Kaisar. Dan ketika liang taijin dibawa ke sebuah rumah di ujung telaga dan delapan pengikutnya mengiring di belakang pembesar ini maka Kim Moueng melihat rombongan itu keluar lagi menghampiri sebuah perahu. Pangeran mahkota menantimu di tengah telaga, taijin. Harap naik dan ikuti kami. Gubernur itu mengangguk, delapan pengiringnya melompat dan naik juga ke atas perahu. Sebelas orang sekarang ada di situ. Kim Moueng bingung, penguntitan tak dapat diteruskan lagi karena liang taijin dan rombongannya berada di telaga terbuka. Tentu saja dia tak dapat meneruskan pengawasannya dan tertegun di pinggiran. Tapi ketika dia celingukan dan bingung mencari sana-sini mendadak dia teringat sumoinya, juga dua kereta luitai dan temannya itu. Sekarang mereka sama-sama ada di poyang dan dia harus bertemu dengan sumoinya, di mana mereka itu. Kim Moueng sudah memutri telaga sementara perahu yang ditumpangi liang taijin dan rombongannya kian jauh ke tengah. Mereka itu menuju sebuah pulau di tengah telaga. Samar-samar sebuah rumah bagus berdiri di sana, dikelilingi pohon-pohon cemara, ujungnya menjulang cukup tinggi. Dan ketika Kim Moueng berputaran mencari sumoinya tapi tak didapat juga mendadak sebuah perahu menghampirinya tenang. Mau berpelesir, Kongcu? Mari, kau dapat menyewa perahuku dengan sepuluh tel sekali putar. Atau dua puluh tel berikut sebotol arak. Wangi. Kim Moueng tak tertarik. Dia menjeleng kembali menyusuri pinggiran telaga sambil mencari sana-sini, tukang perahu itu rupanya tahu, mengikuti dan tertawa. Dan ketika Kim Moueng jengkel dan gemas pada si tukang perahu maka tukang perahu itu, seorang laki-laki tegap berkulit hitam berseru padanya. Seorang diri berkeliaran memang tak enak Kongcu. Kalau Kongcu inginkan seorang wanita aku pun sanggup menyediakannya. Beberapa jam yang lalu seorang gadis cantik pun ditemani seorang pemuda. Rupanya gadis itu gadis tartar. Kim Moueng berjengit. Disebutnya nama gadis tartar ini membuat dia terbelalak, melayang dan tiba-tiba sudah berkelebat memasuki perahu, gerak kakinya ringan tak mengguncangkan tubuh perahu. Si tukang perahu kaget, rupanya baru. Sekarang sadar bahwa Kim Moueng bukan seorang Kongcu, Chuan muda, melainkan seorang Kang, Oh, seorang ahli silat. Dan ketika ia tertegun dan menjublak ditangkap lehernya tahu-tahu kini Moueng bertanya. Kapan kau melihatnya? Dia memakai. Apa? Uh, tukang perahu ini coba melepaskan. Lehernya. Aku-aku melihat Taya dua jam yang lalu. Siaw Hiap, pendekar muda. Ampukan aku kalau salah bicara. Dia memakai apa? Bersama siapa seorang temannya? Siaw Hiap. Dia memakai topi bulu-burung dan tampak gagah sekali. Ia kemana? Tukang perahu itu ketakutan. Ampun, lepaskan aku dulu, Siaw Hiap. Aku tercekik. Kim Moueng mengendurkan cengkeramannya. Kemana dia? Cepat, aku buru-buru Kim Moueng tak sabar, membentak dan sudah berdebar karena tukang perahu itu memberitahu semuanya bersama seorang pemuda, mungkin teman atau mungkin juga musuh. Dia harus bertindak. Dan ketika tukang perahu malah ahuh-ahuh, Kim Moueng gemes tiba-tiba tukang perahu itu sudah berkata, suaranya gemetar. Kesana, ke tengah telaga, Siaw Hiap. Ke pulau di tengah-tengah itu. Baik, kalau begitu ku sewa perahumu. Ayo jalan, cepat dan Kim Moueng yang mendorong melepaskan tukang perahu ini akhirnya menyambar dayung menyuruh tukang perahu itu mengayuh. Si tukang perahu ketakutan, bingung tapi matanya berkilat-kilat. Menerima dayung dan mengayuh perahunya, ada kesan lamban dan Kim Moueng tentu saja tak sabar. Dan ketika orang disuruh cepat tapi terasa lambat juga akhirnya pendekar ini membentak. Dorong sekuat tenaga, cepat. Aku buru. Buru. Si tukang perahu menyatakan baik. Dia mengayuh sekuat tenaga, melirik sana sini dan Kim Moueng menjadi tak puas, tiba-tiba melemparkan skeping uang emas dan menyambar dayung. Tak ada dayung lain di situ kecuali yang dipegang si tukang perahu itu. Dan ketika orang terbelalak dan kepingan uang emas itu telah diterima mendadak pendekar ini berseru perlahan, kau pegang rat-rat pinggiran perahu, awas, aku melaju, satu dan begitu dayung diputar mengayuh kendaraan air ini tiba-tiba si tukang perahu terkejut dan berteriak tertahan. Perahu meluncur seperti motor baut, mencelat dan terbang seperti perahu bersayap. Ombak terbelah menyebak di kiri kapan. Tukang perahu itu memekik-mekik, Kim Moueng tak menghiraukan karena dia telah mengerahkan tenaganya, sinkangnya membuat perahu seakan didorong tangan raksasa. Melesat dan terbang ke depan. Perahu miring kiri kanan tapi tetap meluncur dengan ras. Dan ketika si tukang perahu berteriak-teriak dan tak tahan berpegangan di pinggiran perahu tiba-tiba tubuhnya terlempar dan keluar dari perahu, tercebur ke telaga. Hei biur! Kim Moueng tak menghiraukan. Dia melihat tukang perahu itu pandai berenang, juga dua perahu lain tiba-tiba muncul. Tapi ketika dia meneruskan gerakannya dan perahu mendekati tengah pulau mendadak perahunya bocor. Keparat, apa ini Kim Moueng terkejut, terbelalak dan kaget karena jarak masih cukup jauh. Air seakan mengebor dari bawah, tiba-tiba saja kakinya terendam dan perahu bolong. Begitu cepat kejadiannya. Dan ketika dia meneruskan dayung tapi perahu terasa berat kemasukan air mendadak perahu terguling dan tenggelam. Dan saat itu sepasang tangan meraih kakinya, sebuah kepala muncul, Kim Moueng ditarik dan diseret ke dalam, terpelanting dan jatuh ke air. Pendekar itu tak menyangka kejadian ini, bahwa ada seseorang di bawah sana. Rupanya dialah yang membocorkan perahu itu. Dan ketika perahu tenggelam dan orang yang menarik kakinya ini terbahak menyeramkan tau-tau Kim Moueng terbetot dan masuk ke dalam telaga. Biur Kim Moueng gelagapan. Dia tak mahir di dalam air, orang itu terus menariknya dan menyelam ke dalam telaga. Kim Moueng terkejut, kaki dan tangannya tiba-tiba ditangkap orang lain pula, ada empat orang jumlahnya. Satu di antaranya adalah si tukang perahu tadi. Mereka adalah orang-orang yang pandai berenang dan kini hendak membunuhnya di dalam air. Dan ketika Kim Moueng terkesikap dan empat orang di dalam air itu menyerapnya semakin ke dalam tiba-tiba lehernya dipiting pula hingga dia tak dapat bernafas, tercekik. Keparat Kim Moueng marah. Dia memberontak, permainan di dalam air memang dia tak bisa tapi kekuatannya menahan nafas cukup dijadikan andalan. Orang yang menangkap tangannya tiba-tiba dicengkeram, tenaga dikerahkan dan menarik orang ini, yang menarik kaki otomatis tertahan. Gerakan mereka terhenti di tengah jalan dan Kim Moueng menendang, tepat mengenai dagu orang yang mencengkeram kakinya, air menggelembung dari orang itu rupanya. Terkejut. Kesakitan. Dagu serasa pecah karena Kim Moueng mengerahkan sinkangnya dalam perlawanan ini. Yang dicengkeram tangannya pun kaget, tulang serasa hancur dan dua orang itu melepaskan Kim Moueng. Dan ketika dua yang lainnya terbelalak dan melihat teman mereka terdorong menjauh tahu-tahu Kim Moueng menusulkan dua jarinya ke kepala lawan yang mencekik leher, tepat menancap sementara orang yang saptunya lagi disodok esiku, mengenai perut dan orang itu pun terkejut. Kim Moueng terlepas dan empat lawan terdorong mingkat yang matanya pecah seketika menjerit-jerit, air menggelembung dan seketika memerah. Darah mulai bercampur mengotori telaga itu. Dan ketika empat lawan melepaskan dirinya dan Kim Moueng menjejakan kaki kuat-kuat tiba-tiba pendekar ini muncul dan keluar lagi di atas permukaan air. Selamatlah Kim Moueng. Pendekar ini melihat empat lawannya itu pun muncul, yang tiga terbelalak memandangnya sementara orang keempat meraung tak keruan. Dia buta di tengah telaga itu, tiga temannya ngeri. Tapi ketika Kim Moueng gusar dan marah memandang tiga lawannya mendadak, dua perahu baru muncul di tempat itu dan tiga orang ini mencabut belati menyerang Kim Moueng. Pendekar rambut emas, kami akan membunuhmu. Kim Moueng naik darah. Dia diserang di dalam air, tentu saja tak takut kecuali harus menjaga diri agar dia tidak tenggelam, hidung tidak kemasukan air. Dan ketika tiga pisau itu menyerang tubuhnya dan dia mengerahkan singkang tiba-tiba, tiga orang lawan berseru kaget karena pisau mereka patah bertemu kekebalan pendekar ini. Kim Moueng menampar dan mereka pun mencelat, dua di antaranya patah tulangnya, tak dapat menyerang lagi. Dan ketika lawan yang seorang gentar memandang pendekar ini dan Kim Moueng meremas sesuatu di dalam air mendadak sebongkah es yang telah diubah pendekar ini menyambar dahi orang itu. Tak orang ini terguling. Empat lawan seketika gelagapan di air telaga, masing-masing berteriak dan jerih menghadapi Kim Moueng, yang meskipun di dalam air tapi kehebatannya masih menggiriskan. Tapi ketika Kim Moueng menghadapi empat lawannya ini dan dua perahu baru itu telah datang mendekat tiba-tiba sebatang dayung menghantam kepalanya, membuat Kim Moueng terkejut tapi sadar bahwa lawan-lawan lain masih ada di situ, dayung langsung pecah sementara kepalanya sendiri tak apa-apa. Kim Moueng telah melindungi diri. Dan ketika yang lain-lain juga menyerang dan kembali sebatang dayung menyambar kepalanya tiba-tiba Kim Moueng diserang tujuh laki-laki berpakaian hitam yang di dadanya tergambar sebuah lukisan tengkorak. Kim Moueng terkejut karena dia mengenal itulah rombongan bajak tengkorak hitam, seorang pemimpinnya yang bertubuh gempal memberi aba-aba di ujung perahu. Rupanya dialasi tengkorak hitam sendiri, berteriak-teriak dan menyuruh anak buahnya menyerang. Tapi ketika sebatang dayung kembali pecah menghantam kepala pendekar ini dan enam yang lain menyambar tiba mendadak Kim Moueng membentak dan menangkap salah satu di antaranya, membiarkan yang lain menggebuki tubuhnya tapi dayung yang ditangkap ini ditarik. Pemiliknya terkejut dan tiba-tiba terbetot, betapapun tenaga Kim Moueng tak dapat ditandingi dengan tenaganya sendiri. Dan ketika dia tertarik dan akhirnya terjatuh ke air maka Kim Moueng tiba-tiba meloncat dan telah terbang di atas perahu. Lawan. Hei, tahan dia. Awas satu. Tujuh orang di dalam perahu tak dapat mencegah datangnya pendekar ini. Kim Moueng telah hinggap di situ, tangannya bergerak mengibas. Ke kiri kanan, dayung yang menyambar semua tertolak dan hancur berkeping-keping, lawan terkejut dan terbelalak pucat. Dan ketika Kim Moueng berkelebat dan menghadiahi mereka dengan tendangan dan dorongan tahu-tahu semua yang ada di situ kecuali si tengkorak hitam sendiri mencelap ke air telaga dan mencebur satu persatu. Biur-biur-biur. Si tengkorak hitam terkejut. Tujuh anak buahnya tak berani mendekati perahu lagi, mereka gentar. Tapi si bajak yang marah dan sudah menyambar dayungnya ini tiba-tiba menerjang dan mengempelang kepala lawan dari belakang. Kim Moueng mendengus dan tidak mengelak, miringkan sedikit kepala menerima hantaman itu dengan bahu kirinya. Dayung mental dan si tengkorak hitam terpekik, telapak yang memegang seketika pecah dan berdarah. Demikian kuat tolakan tenaga itu. Dan ketika Kim Moueng bergerak dan menampar pelipisnya tiba-tiba si kepala bajak ini berteriak dan mendahului. Melempar tubuh ke air telaga, takut menerima serangan. Biur Kim Moueng sekarang tinggal sendirian. Dia melihat kepala bajak itu berenang ke tengah. Tujuh anak buahnya juga masih menjauhi perahu tapi tetap mengepung. Dan ketika si tengkorak hitam memberi aba-aba dan isyarat tangan tiba-tiba delapan orang di dalam air itu menyelam dan lenyap tak nampak batang hidungnya lagi. Kim Moueng sadar akan bahaya. Dia tahu bahwa orang-orang itu pasti akan mengganggunya dari bawah. Mereka rupanya penyelam-penyelam hebat yang tahan lama di dalam air. Benar saja, perahunya terguncang dan tiba-tiba bocor. Suara duk-duk di bawah sana rupanya menunjukkan orang-orang itu hendak menenggelamkannya bersama perahu. Kim Moueng mementak dan mengayuh cepat. Betapapun pulau di tengah telaga itu tak jauh lagi dan dia harus ke sana, secepat mungkin. Dan ketika dayung digerakan dan perahu meluncur sepesat anak panah tiba-tiba pendekar ini telah menjauhkan diri dari penyerang di dalam air. Tapi celaka. Seseorang rupanya melekat di bawah sana, perahu mengalami kebocoran besar dan lawan di bawah perahu seperti lintah. Kim Moueng terkejut karena tiba-tiba perahu terbelah, orang itu nampak tipi menyelam lagi. Kim Moueng marah. Dan ketika jarak tinggal seratus tombak lagi dan perahu karam akhirnya Kim Moueng memecahkan sekeping papan dan berjungkir balik melekat di situ, hingga seperti capung. Dan ketika tengkorak hitam dan teman-temannya muncul di permukaan. Air untuk menyerang pendekar ini tahu-tahu Kim Moueng telah menggerakkan kakinya dan melaju. Seperti orang menski. Terbelalaklah semua lawan. Mereka kecele, melihat pendekar itu berjalan dengan sekeping papan di bawah kakinya. Demikian ringan dan luar biasa. Dan ketika mereka berseru kagum dan Kim Moueng terus meluncur dengan cepat. Akhirnya pendekar ini tiba di tepi pulau dan menginjakan kakinya di situ membuang kepingan papan yang telah mengantar dirinya itu. Selamat dan menghapus peluh memandang marah si tengkorak hitam dan kawan-kawannya. Tapi begitu angin terdesir dan berkesyur halus tahu-tahu musuh yang lain datang menyambut pendekar ini. Haha, hebat, Kim Moueng, kau memang hebat dan mengagumkan kami. Kim Moueng memutar tubuh. Empat bayangan telah mengepungnya di muka belakang. Kim Moueng terkejut karena itulah Saimoueng dan teman-temannya, Tok Gansinni dan Xiao Bin Kwei serta Coa Ong Tok Kwei si kakek ular bercawat yang membawa suling. Terkekeh dan tertawa menyeramkan menyambut kedatangannya. Dan ketika dia terbelalak dan terkejut karena tak menyangka empat iblis ini ada di Pulau Tengah. Telaga tiba-tiba Liang Taijin muncul bersama Xiao Wong, ya, menangkap sumoinya, Salima. Su Heng. Sumoi tanda seru. Kim Moueng mendelong. Dia sangguh tak menyangka semuanya itu, Bu Kong Chu tiba-tiba muncul dan menyambar lengan Salima. Pemuda muka putih yang pucat itu tertawa-tawa, mencium pipi Salima tapi Salima mengelak, mendelik dan meludahi pemuda itu hingga Bu Kong Chu mundur kembali. Kim Moueng terhenyak karena mereka terkepung. Sumoinya tertangkap. Dan ketika dia menjablak dan bengong seakan tak percaya maka sumoinya yang marah dan memaki-maki itu sudah berteriak padanya. Su Heng, bunuh iblis-iblis ini. Mereka menangkapku di dalam air. Curang. Sikat dan basmi manusia-manusia tak taha malu ini. Haha Sai Moueng tertawa bergelak. Apa yang kau katakan tak mudah dilakukan, Tiat Klang Sian Li. Sebaiknya kau diam dan biarkan kami bicara dengan Su Hengmu ini dan, menghadapi Siang Wong ya iblis muka singa itu bertanya, Pangeran, apa yang harus kami lakukan? Membekuk dan menangkap pendekar rambut emas ini? Tidak. Pangeran muda tertawa manis, senyumnya mengejek. Kim Moueng bukan musuh. Kalau dia mau membantuku, Moong. Tapi kalau dia menolak tentu saja sikap kita akan lain. Pangeran itu menghadapi Kim Moueng. Bagaimana kalau kita tukar-menukar, Kim Teh Hiap? Aku ingin bantuanmu, sumoyimu ku serahkan kembali kalau kau mau bekerja sama denganku kita sebaiknya tak usah bermusuhan. Bagaimana? Tidak Salima lagi-lagi berteriak. Mereka ini iblis, Su Heng. Tak usah menerima dan serang saja mereka itu. Hektometer Tok Gansin ni tiba-tiba tertawa, berkelebat di belakang gadis ini, jarinya menyentuh ubun-ubun. Kalau begitu kau akan mampus, Sian Li. Su Hengmu tak dapat menolongmu kalau dia bergerak maju. Aku tak takut, mati bagiku bukan apa-apa. Ayo, serang, Su Heng. Basmi dan bunuh mereka itu, jangan hiraukan aku. Salima berteriak-teriak, gagah dan tak kenal takut sesuai omongannya. Kim Moueng tertegun karena Sae Moeng dan teman-temannya tersenyum mengejek, Tok Gansin ni sendiri siap menotok jalan darah kematian di kepala sumoyimu itu. Jarak terlalu jauh, tak mungkin baginya menolong. Dan ketika sumoyimu masih juga berteriak-teriak dan Tok Gansin ni marah tiba-tiba nenek iblis ini menotok urat gagu sumoyimu. Diam, jangan cerwet kau, Plak dan Salima yang tak dapat berkata-kata lagi mendelik pada nenek itu. Akhirnya roboh diterima pangeran muda yang tertawa memandang Kim Moueng. Bagaimana, kau dapat bersikap bijaksana, Kim, teh hiap? Kim Moueng bingung. Sebenarnya, kalau saja sumoyimu tak ada di tangan lawan tentu dia sudah menerjang dan menyerang lawan-lawannya itu. Tak takut dia akan keroyokan lawan, meski dua kali ini Sae Moeng akan mengeroyoknya berempat, tambah dengan kehadiran si Raja Ular itu. Tapi karena sumoyimu ada di sana dan kini lawan siap membunuh sumoyimu sewaktu-waktu terpaksa pendekar ini menahan diri dengan pikiran kau. Bagaimana kau menerima tawaranku? Kim tai hiap pao geran muda kembali bertanya. Apa yang harus kulakukan pendekar rambut emas? Akhirnya balik bertanya, bantuan apa yang kalian minta? Aku maat hendaki kau bergabung dengan pembantu-pembantuku, Kim Moueng. Kalau sumoyimu mau membantu sekalian tentu aku lebih gembira. Bergaul dengan setan-setan macam Sae Moeng ini? Haha, mereka setan kalau diajak bermusuhan, Kim tai hiap. Tapi sahabat yang baik kalau diajak berdamai. Tak perlu khawatir, Suhengmu pun, gurubah, telah membantuku dan kini telah bekerja sama dengan baik dengan para pembantuku. Kim Moueng mengerutkan kening. Gurub Suheng membantumu. Ya, dan dia jinak sekali, Kim tai hiap. Kau bleh selidiki kalau tidak percaya. Kim Moueng tertegun. Untuk kedua kali DLA merasa terkesiap, bahaya benar-benar datang mengancam kalau Suhengnya berbalik haluan. Pangeran ini merencanakan pemberontakan dan Suhengnya bisa terlibat, padahal bangsa Tartar dengan Kaisar sebenarnya tak bermusuhan lagi. Pangeran ini terlalu ambisius, terang ingin menariknya karena dialah yang tahu rencana pemberontakan itu. Tentu tak mau melepasnya pergi karena takut dia berbuat macam-macam, meskipun pangeran itu juga cerdik mencari bukti ini itu. Dan ketika dia bingung dan Seng pangeran bertanya kembali tiba-tiba Tok, Gansin ini terkekeh mencabut jarumnya, siap menusuk sumoinya, kematian yang lebih mengerikan lagi. Pangeran, sebaiknya paduka tak perlu banyak bertanya lagi pada si sombong ini. Kim Moueng merasa dirinya bersih, kaum pendekar barangkali jijik bergaul dengan kami orang-orang yang dianggap kaum sesat. Bagaimana kalau kita bunuh sumoinya ini dan tangkap saja dia itu? Aku tak sabar, pangeran. Sebaiknya dia ditangkap dan sumoinya ini dibunuh. Ha, ha, betul siow bin KWI berceloteh. Aku juga tak sabar berlama-lama, pangeran. Sebaiknya Kim Moueng ini dibunuh dan sumoinya itu kita permainkan, atau sumoinya kita bunuh dan Kim Moueng kita permainkan. Bagaimana, pangeran? Pangeran muda tersenyum. Tapi belum dia menjawab. Sai Moong sudah mendahului, mendam perat temannya, bin KWI, sebaiknya dua-duanya dibunuh kaum manusia homo yang selalu mengilar melihat pemuda tampan. Siapa tidak tahu maksudmu dengan menyuruh tangkap Kim Moueng ini? Huh, sebaiknya mereka dibasmi saja, pangeran. Kim Moueng dan sumoinya ini berbahaya. Terserah yang bersangkutan, pangeran muda akhirnya tertawa mengejek. Itu tergantung Kim Moueng, Moong. Kalau dia tak sayang sumoinya dan ingin begitu tentu saja aku mengijankan kalian membunuh. Tapi tunggu dulu jawabannya. Bagaimana, Kim Moueng? Kim Moueng melihat bahaya. Dia melihat jarum di tangan Tok Ganshin ini sudah bergetar menempel di kepala sumoinya. Keadaan benar gawat, dan menyadari di saat kritis begitu sumoinya terancam dan iblis-iblis macam Tok Ganshin ini itu bisa saja membunuh lawan tanpa berkedip. Akhirnya dengan muka gelap dan kening dikerutkan pendekar ini berkata, Baik, aku menyerah, pangeran. Tapi biarkan dulu aku berpikir sehari. Bebaskan sumoiku. Kau menerima tawaranku. Kalau kau membebaskan sumoiku pangeran. Tapi biarkan dulu aku berpikir sehari. Haha, bagus. Kalau begitu silahkan masuk, Kim Tai Hiap. Sumoimu tentu kami bebaskan setelah sehari juga. Kini kau menjadi tamuku istimewa, mari masuk kita rayakan bakal kerjasama ini dengan arak dan minuman dan seng pangeran yang cerdik. memberi isyarat Tok Ganshin ini tiba-tiba membuat Kim MOU yang tertegun diak kecewa karena janjinya itu masih juga tak dipercaya. Pangeran ini benar-benar siluman dan akan membebaskan sucinya setelah sehari juga, setelah dia memberi keputusan yang positif. Memang diam-diam dia merencanakan untuk mengulur waktu, pangeran itu dapat menangkap tapi yang lain-lain tidak. Tok Ganshin ini terkegeh dan menarik jarumnya. Sai Moong dan teman-temannya juga mundur menjauh karena Kim MOU yang dianggap menyerah, tak tahu diam-diam Kim MOU yang melepaskan cin bajunya dan siap menyerang, begitu jarum TK Ganshiani menjauh. Dan begitu semua orang mundur dan Kim MOU yang mencetik sekonyong-konyong tiga sinar putih berkelebat menyambar Tok Ganshin ini ke arah metu dan jarum, sinar ketiga menyambar pundak salima membebaskan totakan. Gerakan begitu cepat dan Tok Ganshiani terkejut, berteriak karena metu, tunggalnya sudah diserang dan jarum di tangan pun berdenting, jatuh di tanah. Dan ketika dia harus berkelit dan Kim MOU yang mementak tahu-tahu pendekar itu telah menampar wanita ini dengan pukulan tiat, lui, kangnya, salima seketika bebas. Hei, ketarat. Teriakan ramai dan caci, maki terdengar di situ. Sai Moong dan teman-temannya terkejut, mereka terkecoh dan lengah oleh kata-kata Kim MOU. Tok Ganshin ini sendiri sudah menangkis tapi roboh terpelanting, tentu saja marah bukan main dan menggulingkan tubuh menjauh karena pukulan tiat lui kang meledak di sisi kepalanya. Debu mengepul dan nenek itu pun terguling-guling. Dan ketika Tok Ganshin ini melompat bangun dan salima yang bebas melengking tinggi mendadak gadis itu menghantam pangeran muda yang menjadi gara-gara. Pangeran, awas Sai Moong mencelat, bukong cu sudah melindungi tapi terlempar oleh angin pukulan salima, terbanting dan roboh menjerit. Pukulan terus meluncur tapi Sai Moong keburu tiba, mencabut kipas hitamnya itu dan langsung menangkis tiat lui kang. Dan ketika pukulan bertemu kipas dan ledakan keras mengguncang tempat itu maka salima yang terpental sudah berjungkir balik dan menyerang lagi, melengking penuh kemarahan dan tetap mengincar pangeran muda. Sai Moong tentu saja marah dan menangkis, menendang pangeran itu menyuruh seng pangeran menjauhkan diri, pangeran mud pucat dan gemetar mengusap keringatnya, nyaris dia binasa. Sipak terjang salima benar-benar ganas. Dan ketika salima melengking-lengking diakini mau tak mau harus berhadapan dengan kakek iblis itu maka Tok Gansinni dan yang lain-lain sadar menerjang maju. Moong, bunuh siluman betina itu. Hancurkan kepala nyal. Namun Kim Emo Ueng tentu saja tak tinggal diam. Dia melihat semuanya bertempur seru dengan Sai Moong. Pertandingan kembali berulang seperti dulu. Dan ketika Siau bin KWI dan lain-lain hendak mengeroyok semuanya dan Tok Gansinni menjeletarkan rambut maka pendekar ini membentak menangkis serangan. Sini, jangan mengeroyok. Hadapi aku. Plak dan rambut yang terpental serta membalik melecut Tok Gansinni tiba-tiba membuat nenek itu marah dan berseru keras. Minta agar Siau bin KWI dan Coa Ong Tok, KWI maju menyerang pendekar ini. Coa Ong sudah terkekeh dan maju mengeroyok. Siau bin KWI rupanya lebih senang mengeroyok Salima dan membuat pertempuran pecah menjadi dua. Kim Emo Ueng dikeroyok Sinni dan Coa Ong sedang Salima dikerubut Moong dan bin KWI. Pertandingan berjalan seru dan ramai. Salima masih melengking-lengking dan berkelebatan menamparkan tiat Lui Kangnya itu, Seng Suheng melayani Sinni dan Coa Ong dengan kening dikernyitkan, tenang tapi dapat menghalau serangan dua lawannya. Dan ketika pertandingan berjalan meningkat dan Coa Ong serta Sinni berteriak-teriak karena selalu terpental oleh tolakan lawan maka di lain pihak Moong dan bin KWI terkekeh-kekeh mendesak Salima. Memang benar. Di pihak Salima pertandingan berjalan timpang. Kim Emo Ueng. Khawatir melihat keadaan suminya itu. Betapapun tahu bahwa dikeroyok dua oleh lawan yang setingkat memang suminya tak mungkin menang. Moong dan suminya berimbang, kalau ditambah BIO KWI tentu suminya terdesak. Maka ketika suminya mulai mengeluh dan dua kakek iblis itu tertawa-tawa mempermainkan Salima tiba-tiba Kim Emo Ueng mementak mendesak lawan. Dia harus cepat merobohkan Coa Ong ataupun Sinni, tak dapat membiarkan lawan menekan suminya. Dua kali suminya menerima pukulan dan terhuyung. Beberapa jurus lagi mungkin celaka dan roboh. Maka ketika Tok Gansinni kembali melecutkan rambut dan Coa Ong memasukkan Sulingaya tiba-tiba pendekar rambut emas mementak menerima dua serangan itu. Rambut ditangkap dan dibetot, Tok Gansinni menjerit karena kesakitan, tertarik maju. Dan ketika suling menyambar dan Coa Ong terkekeh maka Tok Gansinni ditendang menerima serangan suling. Hei! Geberakan berlalu cepat. Coa, NG terkejut karena kawan sendiri menerima tusukan sulingnya. Tok Gansinni memaki dan menjerit. Tapi karena semuanya berlangsung cepat dan Coa Ong maupun Sinni tak dapat berbuat banyak maka ujung suling sudah menotok dada Sinni, satu serangan maut. Yang dapat membuat nenek itu binasa. Coa Ong memcengkannya sedikit dan Tok Gansinni mengeluh mengerahkan Sintang, menahan totokan maut yang nyaris mengenai jalan darah kematian itu. Dan ketika Coa Ong berseru tertahan dan Sintni terlempar roboh maka Kim MOU yang berkelebat menendang dagusi Raja Ular itu. Des! Coa Ong menjerit terputar roboh, kakek ini terlempar bergulingan mendekati temannya, rahang serasaret, dan mulut terkatup sakit bukar kepalang nyerinya. Dan ketika dia melompat bangun dan menggigil memandang Kim MOU yang, yang telah berkelebat menolong Salima tiba-tiba Tok Gansinni yang memarah karena tertot, sulinya tadi menggaploknya pulang balik sambil memaki setan ular, lain kali hati-hati menyerang kawan, plak-plak dan Coa Ong yang terpelanting dan roboh oleh tamparan temannya tiba-tiba bangun dan marah memaki Sintni, menerjang dan tiba-tiba membalas, tentu saja sakit hati dan tak mau digaplok. Dan ketika Sintni tertekan dan menghindar mengelaksana Sintni maka Coa Ong sudah menyerangnya membabi buta. Dasar sewot. Tanda seru. Hei, jangan gila. Kalian jangan bertempur. Saimau Ong berteriak, tentu saja kaget. Melihat dua temannya saling baku hantam. Sintni juga marah karena Coa Ong menyerangnya tak mau sudah, membalas dan dua orang itu segera terlibat dalam satu pertarungan sengit. Saimau Ong mencak-mencak dan pangeran muda muncul, membenta dua orang itu agar menghentikan perkelahian. Coa Ong tetap menyerang dan Tok Gansinni juga menangkis, balas pula menyerang. Dan ketika dua orang itu sibuk sendiri menyerang dan menangkis maka di pihak lain Saimau Ong dan Siaw bin KWI berkau-kau ketika Kim MOU Eng mendesak mereka, berhasil menolong sumuinya. Inilah kaum sesat. Watak mereka memang aneh. Coa Ong tak mau mendengar seruan pangeran maupun temannya. Tok Gansinni juga marah dan membalas pukulan-pukulan lawan. Dan ketika Siaw bin KWI dan M Ong terus terdesak dan mundur-mundur maka Salimau mendaratkan satu tamparan keras yang mengenai leher Mo Ong. Kakek iblis itu terpelanting dan roboh memaki, Siaw bin KWI juga mendapat ganjaran yang sama karena Kim MOU Eng menekan mereka hingga sumuinya dapat membalas. Tentu saja dua kakek iblis itu marah-marah dan gentar. Tapi karena Kim MOU Eng tak bermaksud membunuh selain ingin menyelamatkan sumuinya saja maka pendekar rambut emas yang beratak halus ini mengajak sumuinya pergi. Sumoy, tak perlu membunuh, desak saja mereka dan kita pergi. Untuk apa Salimau menolak? Aku hendak membalas sakit hatiku, Suheng. Sebaiknya ku basmi dan ku bunuh dua tua bangka ini. Tapi kita terkurung telaga. Kita masih harus mencari perahu dan keluar melalui jalan air. Sebaiknya cepat pergi mumpung Coa Ong dan Sini masih bertempur sendiri. Tidak, Salimau menggelam. Aku penasaran, Suheng. Aku hendak membunuh dulu mereka ini. Aku tak takut kalau Tok Gan Sini maupun Coa Ong maju mengeroyok. Terpaksa, Kim MOU Eng menarik napas panjang. Dia menyesal sumuinya tak mau diajak pergi, betapapun mengenal kekerasan watak suminya itu. Padahal maksudnya adalah mengisi kesempatan mumpung Coa Ong dan Sini berkelahi sendiri. Jadi mereka tak berat menghadapi empat lawan sekaligus, terutama bagi sumuinya itu. Dan ketika Moong kembali jatuh berteriak mendapat pukulan dan Bin KWI juga berjengit dihantam tiat Lui Kang tiba-tiba Bu Kong Chu. Maju dibantu barisan tengkorak hitam, yang kini sudah mendarat dan menyerbu atas bentakan Sai Moong. Kalian jangan melotot saja, serang dari jauh dengan panah atau apa saja. Bu Hem mengangguk. Dia sudah membantu gurunya, seisi pulau tiba-tiba dikerahkan dan Kim MOU Eng mengerutkan kening. Memang dia dapat meruntuhkan atau mementalkan semua panah dan tombak, begitu pula sumuinya. Tapi karena gangguan itu dimanfaatkan Moong untuk menarik nafas dan iblis ini mengeluarkan pelor-pelor rahasianya menyerang dengan curang dan Siau Bin KWI juga bersiap-siap dengan gerana tangannya yang berbahaya itu. Akhirnya Kim MOU Eng menyambar semuinya diajak lari. Mereka menghantam dan kembali membuat Moong dan Bin KWI terguling-guling, dua iblis itu berteriak. Dada mereka ampek. Dan ketika panah dan tombak dipukul runtuh dan Kim MOU Eng melihat bahaya bagi mereka maka dengan cemas dia menarik sumuinya meloncat jauh, melihat sebuah perahu tertambah tak jauh dari situ, perahu si tengkorak hitam. Sumoy, ayo pergi. Tak guna membuang tenaga lagi di sini. Kau harus menurut. Salima terkejut. Sebenarnya dia amat marah terhadap musuh-musuhnya itu. Saimau Ong dan Bin KWI tentu akan dibunuhnya karena Suhengnya membantu. Mereka berdua membuat dua iblis itu jatuh bangun tak keruan. Keadaan menguntungkan bagi mereka. Tapi karena Suhengnya membetot dan memperingatkan bahwa keadaan bisa berbalik kalau Coa Ong dan Sinni menyerang mereka akhirnya dengan gemas dan marah-marah Salima menurut, menangkap sebatang tombak dan melontarkannya kembali ke anak buah bajak. Jeritan ngeri terdengar di sana ketika senjata makan tuan. Salima masih merop lagi beberapa batang anak panah yang menyambar dirinya, diretaur dan kembali jeritan ngeri bergema di sana. Dan ketika tujuh anak buah bajak roboh tewas dan Salima agak puas maka ajakan Suhengnya diikuti dan mereka sudah menghilang dari tempat itu. Mo Ong berteriak-teriak dan menyemprotok Gansinni dan Coa Ong habis-habisan, Seng Pangeran juga marah-marah. Dan ketika dua iblis itu mendapat damperatan dan sadar bahwa musuh melarikan diri maka mereka mengejar menghentikan pertempuran. Bodoh, goblok. Kalian seperti anak-anak kecil saja. Ayo kejar dan tangkap pendekar rambut emas itu. Tok Gansinni dan Coa Ong menyesal. Mereka menghentikan pertikaian, betapapun gugup dan merasa bersalah karena Kim Emo Ueng melarikan diri. Musuh tak boleh keluar dan harus ditangkap. Pangeran muda memaki-maki dan melototi mereka itu. Tapi karena Kim Emo Ueng telah tiba di perahu dan bersama semuanya mendorong perahu itu maka mereka kehilangan lawan ketika lawan meluncur ke tengah telaga. Kejar, tangkap dengan perahu lain. Jangan nomblong pangeran muda marah-marah, Syai Mo Ong dan teman-temannya mencari perahu lain, tengkorak haram seperti tak diperdulikan saja dan perahu kaum bajak dipakai. Empat perahu mengejar Kim Emo Ueng, Syai Mo Ong dan teman-temannya masing-masing di satu perahu, berusaha menangkap tapi sia-sia. Salima dan Suhengnya telah tiba di seberang. Dan ketika dua orang itu menghilang di luar telaga akhirnya mereka kembali menerima dampratan pangeran muda. Kalian terlalu. Ini semua gara-gara Coa Ong. Maaf Syai Mo Ong buru-buru meredakan. Suasana. Coa Ong memang salah, pangeran. Tapi sebaiknya tak perlu memaki-maki lagi. Kita akan keluar, kami berempat akan menyusul dan bersatu menangkap Kim Emo Ueng. Juga sumuinya, gadis liar itu harus dibunuh. Baik, dan Coa Ong yang diberi isyarat agar menurut akhirnya diajak Mo Ong dan teman-temannya meninggalkan pulau. Mereka meneruskan pengejaran dan mewanti-wanti agar tekagan sini maupun si raja ular jangan bertingkah macam-macam. Betapapun lawan yang mereka hadapi amat lihai. Kim Emo Ueng perlu diperbatikan lebih utama. Tapi ketika dua hari mencari dan ubek. Ubekan tanpa hasil akhirnya Syai Mo Ong mengajak taman-temannya kembali dan melapor pada junjungannya. Tapi alangkah kagetnya Syai Mo Ong. Pangeran tampak terikat di tengah ruangan, mukanya matang biru. Mulutnya disumpal. Bu Hem juga sungsang tak keruan di atas belandar, ahahopuh tak dapat bicara. Tubuhnya babak belur habis dihajar, pemuda itu bengap dengan muka bengkak. Baik pangeran maupun Bu Hem setengah pingsan. Dan ketika mereka menolong dan dua orang itu mengaduh panjang pendek maka pangeran menceritakan bahwa Kim Emo Ueng datang mengambil liang, taijin. Apa? Kim Emo Ueng datang kembali? Ya, kalian terkecoh, Mo Ong. Mereka tidak takut dan kembali ke sini, malam itu, ketika kalian pergi dan gadis setan itu menggap loku pulang. Balik tak keruan. Keparat, dia harus dibunuh. Liang taijin harus dicari dan kita harus pergi dari sini. Mo Ong tertegun. Apa yang terjadi? Kiranya pendekar rambut emas hanya bersiasat saja. Pendekar itu membawa lari sumuinya, tentu saja bukan karena takut, melainkan mencari keselamatan saja demi sumuinya. Salima sepanjang jalan mengomel dan menggerutui suhengnya, disambut senyum suhengnya sampai sumuinya capai sendiri, kesal. Dan ketika mereka tiba di hutan dan berhenti di sini maka Kim Emo Ueng bertanya. Sudah? Kau puas menggerutu? Salima jengkel. Apa maksudmu, suheng? Bukankah kita dapat melawan mereka berempat itu? Kalau tidak kenal dirimu tentu kuanggap kau penakut, pengecut. Sungguh aku penasaran oleh sikapmu yang tidak ku mengerti ini. Baiklah, sekarang dengarkan. Apa anggapan mereka kalau kita melarikan diri begini, sumui? Tentu takut, apalagi? Dan mereka besar hati, bukan? Mereka akan mengejar, dan itulah kesempatan kita kembali ke sana. Sana mana? Tentu saja ke pulau, mana lagi? Salima tertegun. Kau mau kembali menangkap pangeran itu, suheng? Bukan seng pangeran, sumui. Tetapi liang. Taijin. Liang Taijin. Untuk apa? Gedengkotnya. Adalah pangeran itu, bukan Liang Taijin. Benar, tapi dari Liang Taijin inilah kita dengar pengakuannya, sumui. Karena itu gubernur itulah yang harus ditangkap. Aku tak mengerti, caramu membingungkan. Kau tak mengerti karena kau kurang mau berpikir, sumui. Kau masih dilanda emosimu itu. Dengarkan, pangeran tak mungkin kita tangkap karena dia adalah putra dari kaisar sendiri. Dia. Dia pemberontak, tak peduli putra kaisar harus juga ditangkap Salima memotong. Ah, nanti dulu. Kalau kita menangkap lalu mana mungkin pangeran itu melanjutkan rencananya, sumui. Kau jangan memutus dulu, kita harus membiarkan dia agar melaksanakan maksudnya itu. Dan kalau liang taijin yang kita tangkap dan seng pangeran tetap melanjutkan rencananya maka terdapatlah bukti bagi kita untuk membuka macu kaisar itu. Kau mengerti, Salima tertegun. Begitukah? Ya, kau jelas. Karena itu liang taijin kita culik, sumui. Dan kita ke kota raja membawa gubernur itu. Kita masuk selagi moong dan teman-temannya mengejar kita. Salima terbelalak. Sekarang dia berseri dengan muka begitu gembira, mengerti dan kagum memandang suhengnya ini. Suhengnya memang tidak gerusa-gerusu, sembrano, semua diperhitungkan dengan cermat dan cerdik. Dan ketika suhengnya tersenyum dan memandangnya kalem tiba-tiba Salima menubruk dan memeluk suhengnya itu. Suheng, kau cerdik. Kau pintar. Kim Emu Eng mengelus rambut sumuinya ini. Kalau sudah begini sumuinya tampak begitu manja, tanpa terasa tiba-tiba mendaratkan ciuman halus di pipi sumuinya itu. Salima tersentak melepaskan diri, pipinya memerah. Tapi tidak marah bahkan girang oleh ciuman itu. Salima berbisik, suheng, kau tidak permisi dulu? Kim Emu Eng sadar. Dia hampir hanyut oleh pelukan sumuinya ini, sedikit tersipu dan meminta maaf. Betapapun pelukan seorang gadis membuat darahnya berdesir. Tubuh sumuinya itu lembut dan hangat, juga harum. Dan ketika dia menarik diri dan sumuinya memandangnya mesra tiba-tiba dia bertanya bagaimana sumuinya itu tertangkap. Dan Salima tiba-tiba berapi. Aku diserang anak buah tengkorak hitam itu, suheng. Perahuku ditenggelamkan dan aku ditangkap. Bagaimana dengan Luitai? Pelukis itu menuju pulau, kuikuti tapi di tengah telaga aku diserang secara curang. An, seperti aku juga, kau juga dicurangi anak buah bajak itu ya, di tengah jalan perahuku bocor, oleng. Dan karam. Tapi katanya kau ke pulau bersama seorang pemuda. Siapa dia? Siapa yang belang seorang anggauta bajak? Dia menipu, kau dibohongi. Aku datang seorang diri, suheng. Aku menyewa perahu tapi perahu itu pun rupanya milik si anak buah bajak. Perahuku juga bocor dan ketika tenggelam aku diserang tujuh laki-laki di dalam air. Hektometer, kalau begitu aku dikibuli. Sungguh kurang ajar dan Kim M.O.U. Eng yang minta semuanya bercerita apa yang dihasilkannya dari penguntitan dua hari ini ternyata hampir sama dengan apa yang dia peroleh. Bahwa beberapa pembesar diundang pangeran muda untuk membicarakan pemberontakan di telaga poyang. Sin Ki Lo Jin mendahului Mao Tai Jan untuk melihat keadaan bersama Lui Tai, jadi seolah utusan di depan. Dan ketika Salima bercerita bahwa di pulau itu terdapat beberapa pejabat istana yang datang memenuhi undangan siau wong ya maka Kim M.O.U. Eng mendesah mengerutkan keningnya. Nah kalau begitu mereka kita tangkap juga jadi saksi yang amat berharga bagi Kaisar. Dan malam nanti kita menyerbu, Su Heng ya, tapi sebenarnya lebih cepat lebih baik. Tapi kita harus bersabar, kita tunggu dulu Mao Ang keluar dan kita masuk. Demikianlah, Kim M.O.U. Eng bersama sumuinya bersabar di dalam hutan itu. Mereka menunggu datangnya malam. Dan ketika matahari bering sut ke barat dan saat yang ditunggu tiba segera mereka meluncur ke pulau di tengah telaga, telah melihat bayangan moong dan teman-temannya mengejar mereka, tiba di sana dengan selamat dan tentu saja mengejutkan pangeran muda dan yang lain-lain, Bu Kong Chu ada di situ menemani Seng Pangeran. Salima mencari Liang Tai Lin dan menangkap gubernur itu yang lain-lain ternyata telah pergi. Kiranya mereka takut dan menyelamatkan diri setelah Kim M.O.U. Eng dan sumuinya lolos. Satu bahaya bagi mereka. Dan ketika Salima melampiaskan kemarahannya dengan menggaploki pangeran ini pulang balik dan Bu Heng juga mendapatkan ganjarannya maka Kim M.O.U. Eng segera mengajak sumuinya pergi. Sebenarnya Salima tak puas. Gadis ini ingin membunuh pangeran muda, begitu pula Bu Kong Chu. Tapi Su Hengnya yang memperingatkan dan mencegah sumuinya melakukan pembunuhan sudah mengajak sumuinya itu pergi. Betapapun Liang Tai Jin telah berhasil mereka tangkap dan gubernur ini merupakan bukti yang cukup penting, Yang lain-lain tak tertangkap biarlah merat. Kim M.O.U. Eng cukup puas. Dan ketika malam itu juga mereka terbang ke kota Raja Makaliang, Tai Jin yang ada di genggaman Kim M.O.U. Eng mengigil. Apa, kanda pangeran mau memboron tak? Kau mengada-ada, Kim M.O.U. Eng kau mencari keributan dan rupanya tak puas dengan kejadian dulu. Lepaskan gubernur ini, aku mau memeriksa begitu Kim M.O.U. Eng mendapat damperatan ketika menemui pangeran mahkota. Seperti diketahui, pangeran ini tak suka pada pendekar rambut emas sejak peristiwa dulu, ketika Seng Piau Wang Lojain datang dan terbunuh. Ribut-ribut terjadi di situ dan keterangan Seng Piau. Pang Cu ditolak. Pangeran mahkota menganggap fitnah dan kini untuk kedua kalinya Kim M.O.U. Eng kembali datang, membawa gubernur Liang dan menyatakan bahwa kakaknya, pangeran muda, benar-benar merencanakan pemberontakan dan Liang Tai Jin inilah saksinya. Gubernur itu menggelepar dan berteriak menolak tuduhan, mukanya pucat pasti berhadapan dengan pangeran mahkota, gelisah kalau sampai dihadapkan kaisar pula. Dan ketika ribut, ribut itu terjadi dan Kim M.O.U. Eng melihat pangeran mahkota merah mukanya tak percaya padanya. Akhirnya pendekar ini berkata, Kalau begitu silahkan paduka bertanya pada gubernur ini, pangeran. Hamba membawanya karena memang sebagai bukti. Baik, tapi apa maksudmu melakukan semuanya ini, Kim M.O.U. Eng? Pamrih apa yang kau sembunyikan di balik perbuatanmu ini? Kim M.O.U. Eng terkejut. Apa maksud paduka? Kim M.O.U. Eng, pangeran mahkota marah. Kau adalah orang asing, kau adalah orang luar. Kalau betul terjadi pemberontakan mestinya itu urusan dalam negeri kami sendiri. Untuk apakah sebagai orang T.O.U. terikut campur dalam urusan ini? Aku tak percaya karena kau bukan bangsaku, aku bahkan cenderung menuduhmu melakukan politik adu domba agar aku bermusuhan dengan saudaraku sendiri dan ketika Kim M.O.U. Eng terkejut dan terbelalak mendengar kata-kata Seng Pangeran maka pangeran itu menghadapi Liang Taijin. Taijin, benarkah tuduhan Kim M.O.U. Eng bahwa kau dan kanda pangeran mau memberontak? Tidak Seng Gubernur langsung berseru, hamba dan kakak paduka tak melakukan seperti yang dituduhkan itu, pangeran. Hamba bahkan tidak mengerti kenapa Kim T.O.U. dan semuanya ini menyuruh hamba mengaku melakukan pemerontakan. Nah, kau dengar pangeran mahkota membalik, menghadapi pendekar ini. Agaknya kau tak puas-puasnya mengadu domba, Kim M.O.U. Eng. Dulu membawa ketua Seng Piawipang itu dan sekarang membawa Liang Taijin. Dan aku khawatir di mana kau datang selalu terjadi pembunuhan. Kim M.O.U. Eng tertegun. Pangeran, apalagi yang ingin kau sampaikan? Liang Taijin tak mengaku, dan kanda pangeran kebetulan tak ada di sini. Kau mau menghadapkan kakakku itu pangeran mahkota memotong, marah benar tampaknya dia hingga Kim M.O.U. Eng terbelalak. Berkali-kali didamprat tapi mencoba untuk bersabar juga. Dan ketika Seng Pangeran melotot dan geram mengepal tinju maka Salima yang tak dapat menahan dirinya tiba-tiba berseru gusar. Pangeran, kami dalang untuk membuka rahasia kebusukan. Kalau kau tak dapat menerimanya biarlah kami pergi tak perlu mengumpat caci. Suhanku memang orang tartar, tapi dasar dan jalan pikirannya adalah Bang Shaun sejati. Kalau kau tak percaya itu biarlah kau mampus dicekik antek-antekmu sendiri. Pangeran mahkota terbelalak. Kau menghina diriku? Kau yang menghina kami, Pangeran. Kau yang mendahului mengeluarkan caci maki. Kalau bukan karena Suhanku tentu tak sedih aku menginjakan kaki di sini. Ah dan Seng Pangeran yang gusar melotot Pisa Lima tiba-tiba di leraik Kim M.O.U. Eng yang gelap mengerutkan kening. Sumoy, tak perlu membuat ribut. Kalau Pangeran tidak percaya biarlah kita pergi dan menyambar yang Taijin tiba-tiba Kim M.O.U. Eng meloncat menyambar lengan sumoynya pula. Sungguh kecewa dan penasaran hatinya melihat sikap Pangeran mahkota, tak tahu bahwa Pangeran Muda telah menggosok adiknya ini, diam-diam menghasut agar tak gampang percaya padanya, memberikan alasan bahwa Kim M.O.U. Eng mengadu domba, dia bangsa tarlar. Mungkin ada hubungannya dengan kehancuran suku bangsa itu ketika menyerang kota raja. Pangeran mahkota dapat menerimanya dan karena itu memaki-maki Kim M.O.U. Eng. Pendekar ini tak tahu latar belakangnya. Dan ketika malam itu dia membawa Liang Taijin dan pergi meninggalkan gedung putra mahkota maka pendekar ini menuju ke istana Kaisar. Mau ke mana, Suheng? Kenapa masuk semakin dalam? Aku mau mencari Kaisar, Sumoy. Kalau Pangeran mahkota tak dapat menerima laporanku biarlah ayahandanya yang mendengarkan. Tidak, jangan Liang Taijin pucat, kaget. Mendengar ini. Aku jangan dibawa ke sana, Kim Taihiap. Jangan. Tapi kau berdusta. Kau membuat Pangeran tak percaya padaku dan membuat kami sakit hati. Kau harusku bawa ke sana dan Kaisar akan mendengar segalanya Kim M.U. Eng tak peduli, gemas dan marah pada gubernur yang licik ini. Terang berhianat tapi tak mau mengaku, malah balik menyatakan diri dipaksa. Dia seolah memaksa gubernur itu mengaku tentang rencana pembentakan. Dan ketika malam itu juga dia meninggalkan Pangeran mahkota untuk menemui Kaisar maka istana terkejut oleh kehadirannya yang tiba-tiba ini, Kaisar terhenyak. Apa ini? Kau Kim M.U. Eng, bukan? Benar, hamba Kim M.U. Eng, Sri Baginda. Maafkan malam-malam begini datang menyerahkan gubernur busuk ini. Ada segerombolan penghianat di sekeliling paduka, dan satu dari gerombolan itu adalah Liang Taijin. Apa yang kau lakukan? Ampun, hamba-hamba tidak bersalah. Sri Baginda. Hamba ditangkap dan entah kenapa disuruh mengakui pemberontakan yang tidak hamba perbuat. Hektometer Salimah tiba-tiba menjepit tengkuk pembesar ini, menekan jalan darah guceng hiatnya. Kau tidak mau mengaku sebenarnya gubernur busuk? Kau mintaku siksa baru bicara jujur? Aduh, tidak. Aduh, Liang Taijin menjerit, kesakitan oleh rasanya riang sangat. Hampir terputar dia. Dan ketika Kaisar terbelalak dan menyuruh Salimah melepaskan gubernur itu bertanyalah Kaisar dengan keping dikerutkan. Liang Taijin, apa yang kau lakukan? Benarkah ada sekumpulan pemberontak seperti kata Kim MOUeng ini? Tidak. Eh, aduh, ya pembesar itu bi. Mung, ditekan jalan darahnya kembali. Hamba. Hamba tidak tahu, Sri Baginda. Hamba tidak mengerti. Tapi kau berkomplot dengan pangeran muda. Kau hendak berhianat Salimah membentak. Jangan macam-macam, Liang Taijin. Kalau tidak kau akan ku bunuh. Tidak, aku, aku tidak tahu dan ketika. Liang Taijin berteriak-teriak dan Buciangkun serta Cuciangkun muncul tiba-tiba seseorang menghardik menyuruh Salimah melepaskan korbannya. Gadis liar, bersikaplah hormat terhadap. Kaisar. Dan semua orang tertegun. Seorang wanita setengah tua muncul, masih cantik dengan sanggul tinggi, berjalan dan sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar, tampaknya tergesa-gesa dan Kim MOUeng tidak mengenal siapa wanita ini. Dan ketika dia bangun berdiri dan memandang Kim MOUeng serta sumuinya maka terdengarlah suaranya yang nyaring tinggi. Seri Baginda, dua orang ini pengacau. Putera Anda pangeran mahkota telah datang ke tempat hamba memberitahu kejadian ini. Dia pendekar rambut emas, bukan? Dia bersama sumuinya entah dengan maksud apa telah memaksa Liang Taijin untuk mengakui sebuah pemberontakan. Hamba mempunyai bukti bahwa apa yang dikata tidak benar. Kim MOUeng terkejut. Kau siapa? Dia selirku, Kim MOUeng. Ibu dari anakku pangeran muda Kaisar tiba-tiba berseru, membuat Kim MOUeng tertegun dan sumuinya juga terkejut. Baru sekarang mereka tahu bahwa pangeran muda masih mempunyai ibu. Inilah orangnya dan Kim MOUeng menangkap kecerdasan amat tinggi dimiliki wanita setengah tua ini, pandang matanya dingin menusuk, bola matanya hidup dan tarikan mulutnya membayangkan seorang yang telah banyak pengalaman. Kim MOUeng tertegun tapi masih tidak sadar bahwa wanita inilah sebenarnya sumber dari segala sumber penyakit, bahwa dialah dalangnya yang mengatur anaknya sendiri. Tokoh di belakang layar. Salima juga tak tahu itu. Dan ketika mereka terbelalak tapi segera mengerutkan kening karena wanita ini dianggap usil saja maka sinio, wanita itu berdiri mengedikan kepala. Seri Baginda, bolahkah hamba mewakili paduka bertanya jawab dengan pendekar rambut emas ini? Kaisar mengangguk, percaya akan kecerdasan selirnya itu. Nah, mari kita mulai. Tuduhan apa yang kau tujukan pada Liang Taijin ini, Kim MOUeng? Kim MOUeng mengerutkan kening. Pemberontakan. Kau tahu dia akan memberontak? Dari mana kau tahu? Gubernur ini sendiri yang berbicara di dalam keretanya. Aku tahu karena mendengar pembicaraannya. Bagus, tapi Liang Taijin sendiri menyangkal. Kau menangkap dia di rumahnya bukan di tengah perjalanan. Kau bohong, kau dusta. Liang Taijin tak ada di dalam kereta karena waktu itu dia menjadi tamuku. Kim MOUeng terkejut. Siapa bilang banyak saksi di sini, Kim MOUeng. Dan, aku saksi utama. Liang Taijin menjadi tamuku dan waktu itu ku suruh beristirahat di Puri Kuning. Waktu itu dia ada di sana dan kau datang menangkap dan ketika Kim MOUeng terbelalak dan kaget oleh saksi dusta selir ini segera selir kaisar itu bicara dengan tangkas dan gencar bahwa Kim MOUeng. Bahwa waktu itu Liang Taijin mencari pangeran muda, tidak ketemu dan segera menjadi tamu selir ini, bercakap-cakap dan akhirnya disuruh beristirahat di Puri Kuning, sebuah gedung tak jauh dari gedung pangeran muda, beberapa pengawal melihat. Bayangan Kim MOUeng masuk, tak dapat mencegah karena Kim MOUeng memang lihai, memburu gubernur itu yang hendak masuk ke kamarnya. Sebentar kemudian berkelebat keluar sudah menenteng gubernur itu, para pengawal berteriak-teriak dan mengejar. Kim MOUeng menuju gedung pangeran mahkota dan pengawal terpaksa berhenti di sini, tak berani masuk. Dan ketika Sien MOUeng berbicara macam-macam dan berbalik menuduh Kim MOUeng mencari story dan sengaja mercari-cari kesalahan orang lain untuk mengadu domba orang-orang istan, maka Kim MOUeng kian lama kian pucat dan marah memandang selir itu, akhirnya membentak dan menyuruh Sien MOU diam. Dan ketika selir itu terengah-tengah menghentikan serangannya dan Kim MOUeng melotot, akhirnya pendekar ini berkata, Itu tidak benar. Gubernur ini ku tangkap di telaga poyang ketika menerima undangan anakmu. Dia hendak memerontak dan membicarakan perihal pemberontakan itu di tengah telaga. Oh, anakku terlibat? Bagus sekal. Kau tak tanggung tanggurek, Kim MOUeng. Tapi semua yang kau katalan dusa belaka. Anakku tak ada di telaga poyang dia sedang berburu di hutan. Cemara. Kau boleh tanya beberapa orang di sini, Hun Chiang Kun, Kok Taijin maupun Hon Taijin sendiri. Kalau kau tidak percaya dan penasaran padaku boleh kau tanya mereka-mereka itu. Buktikan apakah benar atau tidak selir itu sudah menuding-menuding ke kiri kanan, menunjuk. Hau Taijin dan lain-lain dengan sikap penuh semangat dan meyakinkan, berapi-api. Ekspresinya begitu sungguh-sungguh hingga kaisar dan yang lain-lain terpengaruh, mengangguk-angguk. Kim MOUeng tertegun dan menjublak kaget. Dan ketika selir itu memandangnya kembali dan muka Kim MOUeng berubah maka selir itu bertanya. Dan kau, adakah saksi-saksi bahwa Liang Taijin benar kau tangkap di telaga poyang? Adakah bukti bahwa gubernur ini berada di sana saat itu?